Menyebut punya bukti baru, tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso akan mengajukan pelinjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Menangkapi hal ini, Kapus Penkum Kejagung menyebut pengajuan PK merupakan hak Jessica sebagai terpidana. Terpidana kasus kopi Sianida Jessica Kumala Wongso resmi bebas bersyarat dari lapas pondok bambu. Meski demikian, tim kuasa hukum Jessica menyatakan akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Menangkapi hal tersebut, Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mempersilahkan Jessica Wongso mengajukan peninjauan kembali terkait kasus kopi Sianida yang menjeratnya 8 tahun lalu. Menurutnya, pengajuan peninjauan kembali merupakan hak Jessica sebagai terpidana. Harley menjelaskan, terpidana atau ahli waris bisa mengajukan PK ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun tim kuasa hukum Jessica harus siap menunjukkan bukti baru atau nofum untuk bisa mengajukan peninjauan kembali. Dari sisi kami tentu melihat bahwa ini merupakan hak yang bersangkutan apakah akan mengajukan peninjauan kembali atau tidak. Nah tetapi harus diingat juga bahwa dalam pasal 263 itu tentu juga telah disyaratkan bahwa seseorang terpidana atau ahli warisnya ketika akan mengajukan peninjauan kembali juga harus didasarkan pada alasan-alasan pengajuan PK itu sendiri. Tim kuasa hukum Jessica menyebut bukti baru itu disembunyikan seseorang sehingga pihaknya tidak dapat menemukan saat itu. Jessica Kumala Wongso mendapat remisi pembebasan bersyarat sebanyak 58 bulan 30 hari atau nyaris 5 tahun.